Jangan sampai lu gara-gara udah dimabuk cinta ngeliat sosok orang yang deketin lu Ini adalah sosok yang lu idam-idamkan, sosok yang lu anggap sebagai jawaban dari doa-doa lu Tapi dia tuh baik banget om, dia tuh ganteng, dia tuh keren gitu Jadinya ini bikin lu salah bersikap, kenapa gue bilang salah bersikap gini Lu jadinya melakukan effort, lu invest sesuatu berdasarkan lu suka sama dia Berdasarkan lu takut kehilangan dia, salah Lu harusnya melakukan sesuatu berdasarkan dia tuh ada effort gak ke lu Kalau dia gak ada effort, ngapain lu kayak gitu? Karena ujung-ujungnya gini, kalau misalnya lu udah effort duluan, lu udah sayang-sayangan, udah mesra-mesraan sama dia Meskipun belum ada status apa-apa misalnya Jadi jadi mikir ngapain gue harus ada status misalnya Terus di saat lu yang selalu mulai inisiatif ngejar duluan, ini itu duluan, segala macem gitu Dia jadi mikir, oh cewek ini tertarik juga sama gue Jadi dia mikir gini, gue mau pergi, mau ngilang kemana, nanti dateng lagi cewek ini pasti selalu ada buat gue gitu Lu mau kayak gitu? Enggak dong, ini hati bos Hati itu tempat spesial Orang yang bisa masuk hanya orang-orang yang spesial Kalau dia masuk, keluar, masuk, keluar seenaknya, ya lu tutup pintunya, lu harus tegas Kalau dia seenaknya terus-terus lu, iya-iya aja dia ngilang Biasanya kan cowok kayak gitu ya Bukan cowok lah, ini tukang ghosting Karena gue mau jelasin nih Yang suka ghosting gak cuma cowok doang, cewek juga banyak Tolong, jangan menyudutkan cowok aja nih Tapi memang kebanyakan cowok sih Karena cowok kurang pinter menutupi aja Tapi gini ya Maksudnya biasanya gini kan Tiba-tiba ngilang kan Udah bikin nyaman segala macem gitu kan Terus tiba-tiba ngilang Seminggu, dua minggu Dikontak gak bales Ditelepon gak angkat Terus bilang, paling ditelepon lagi Bilang lagi sibuk Tiba-tiba datang lagi Kayak gak ada angin, gak ada hujan Kemarin hilang Terus tiba-tiba datang Hai, apa kabar? Sorry ya baru ngontak lagi Kemarin aku sibuk Yuk jalan yuk gitu Terus kebanyakan cewek Oh iya yuk Gitu Bukannya Lu bukannya sadar gitu loh Maksudnya Dia ini orang yang baru ngilang Dua minggu kemarin lu Abis cacimaki dia Ngapa lu ngilang gini gitu Tapi ketika dia balik lagi Lu Yuk Jalan lagi Ya Allah Kan capek ya Mau tahu Kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI Plus Pilih Radio Plus Pilih konten kesukaanmu Selamat mendengarkan Gratis Pilih konten kesukaanmu Pilih konten kesukaanmu Pilih konten kesukaanmu Pilih konten kesukaanmu